Oke sekarang kita coba lanjut di soal nomor 11 ya Nah limit X menuju tak hingga 1 ditambah 2 per 3 X pangkat 4 X ya Nah baik kita akan coba jawab Nah jadi konsepnya kita harus membuat ini sama ya 1 tambah 2 per 3 X pangkat 4 X Maka ini menjadi limit X menuju tak hingga 1 tambah 1 per ini kita buat 2 per 3 balikkan jadi 3 per 2 X Maka ini kita buat menjadi 3 per 2 X sudah Nah kemudian ini kan harus 4 X ya Jadi disini kita buatlah 2 per 3 X kali 4 ya kan gitu Ya kan Nah tapi disini karena tidak sudah X nya sudah di dalam Maka ini kita tinggal buat aja jadi 2 per 3 X 4 gitu ya Nah ini sekarang sudah menjadi E Nah 2 kali 4 berarti 8 per 3 Nah ini 8 per 3 kita buat menjadi E pangkat 2 Kemudian E pangkat 2 per berapa ini 2 per 3 ya 6 bagi 3 2 nah ini dia Jadi E pangkat 2 akar pangkat 3 dari E kuadrat gitu ya Nah 6 per 3 nah itu ya oke Seperti itu caranya Kemudian yang nomor berikutnya Limit X menuju tak hingga 1 tambah 10 per 3 X Pangkat 3 per 4 X Nah jadi sama saja Limit X menuju tak hingga 1 tambah 10 per 3 X Pangkat 3 per 3 per 10 X Pangkat 3 per 10 X oke Kemudian kita pangkatkan dengan Berarti di sini kita buat 10 per 3 baru kali dengan 3 per 4 gitu ya Nah berarti ini E pangkat Nah ini bisa kita coret berarti 10 per 4 Atau E pangkat 5 per 2 Maka ini menjadi E pangkat 2 Kemudian akar dari E pangkat 1 ini setengah ya Oke seperti itu dia Oke berikutnya nomor 3 Nah ini limit X kuadrat Nah ini kita buat dulu Nah yang pertama kita ingat Cos X dikurang cos 3 X ini Ya kan Ini bisa kita buat menjadi Min 2 ya kan Min 2 sin ya Min 2 sin Salah tambah 3 4 Berarti jadi 2 X Bagi 2 ya Kemudian sin Kemudian sin 1 kurang 3 min 2 Bagi 2 berarti min X Nah Ini limit X menuju 0 Maka ini X kuadrat Kali akar dari 4 kurang X pangkat 3 Per Min 2 sin 2 X Kali sin Min X Maka hasilnya ini kita buat jadinya apa Limit X menuju 0 4 kurang X 4 kurang X pangkat 3 Kali limit X menuju 0 X Kali X Per Min 2 sin 2 X Kali sin Min X Gitu ya Nah berarti X nya kan 0 Berarti ya Karena 4 Kali 1 Kali 1 Per Min 2 Kali 2 Kali min 1 Maka jawabannya 2 Kali 1 Per 4 ya Jadi jawabannya adalah 1 Per 2 Itu ya Oke gampang ya Nah nomor 4 Nah kalau soalnya seperti ini Nanti kamu tinggal Kalau pilihan ganda Tinggal ambil aja 6 gitu Langsung kamu jawab 6 Tambah 7 Per 4 Kurang 5 Jadi yang ini kenapa Enggak diikutkan Karena kosinus Daripada 0 Itu 1 Jadi kalau kosinus Dalam perkalian posinya Maka dianggap 1 Jadi ini 13 Per Min 1 Maka hasilnya adalah Min 13 Jadi langsung kita ambil Koefisiennya saja ya Oke yang ini Limit Nah ini kita jawab 1 Kurang kos Kuadrat itu Itu sama dengan Sin kuadrat 4X ya Jadi limit X menuju 0 Ini menjadi Sinus Kuadrat 4X Per X kuadrat Kali tangan Dari X Kurang pi Per 6 Nah Ini menjadi Limit X menuju 0 Sin 4X Kali sin 4X Per X kali X Kali limit X menuju 0 1 per Tangen X kurang pi Per 6 Jadi hasilnya ini kan 4 kali 4 Kali 4 Per 1 Kali 1 kali Ini berarti jadi 1 per Tangen Dari X nya kan 0 Pi per 6 Min pi per 6 Berarti min 30 Ya kan Jadi 16 Per Min tangen 30 derajat Gitu 30 derajat ya Karena tangen min Jadi min tangen Berarti 16 per Min Tangen 30 Berarti Sepertiga Akar 3 Jadinya Berarti 16 bagi Seperti Min Min 48 Per Akar 3 Kali akar 3 Per akar 3 Jadinya Min 16 Akar 3 Jadi jawabannya Min 16 Akar 3 Tiga ya Oke Oke Boleh cek nanti Caranya Nomor berikutnya Nah Ini Kita lihat 1 dikurang Cos 6 X Ya Bagus Nah Ini kita coba Langsung Jadi limit X menuju 0 1 Kurang Nah Ini boleh kita Buat jadi 1 kurang 2 Sin Kwadrak 3 X Per 4 X Kalitan 2 X Ini menjadi 1 kurang Selalu Tinggal Limit X Menuju 0 2 Sin Kwadrak 3 X Per 4 X Kalitan 2 X Limit X Menuju 0 2 Kali Sin 3 X Sin 3 X Per 4 X Kalitan Tan 2 X Jadi Kalau kita Ambil jawabannya 2 3 3 Per 4 Kali 2 Jadi Corek Ini Kemari Jadi 9 Per 4 Gitu Oke Itu dia Hasilnya Gampang Nah Berikutnya Nah Ini Limit X Menuju X Kita Kalikan Dulu Kedalam X Kali 5 5 X Kuadrat X Kali Min 10 Min 10 X 5 X Kuadrat Kurang 2 X Jadi Hasil Limitnya Kita Ingat Rumusnya Nah Berarti Kan Kalau Akar Dari Limit X Kita Enggak Ya Ax Kuadrat Tambah B X Tambah C Kurang Akar Dari Ax Kuadrat Tambah P X Ditambah Q Jadi Hasil Limitnya Ini B Kurang P Per 2 Akar A Jadi Yang Ini Min 10 Kurang Negatif 2 Min 10 Kurang Negatif 2 Per 2 Akar 5 Min 10 Ditambah 2 Berarti Min 8 Per 2 Akar 5 Maka Ini Mati Min 4 Per Akar 5 Atau Kalau Kita Kali Sekawan Jadi Min 4 Per 5 Akar 5 Itu Dia Oke Min 4 Per 5 Akar 5 Nah Yang Lanjut Asimtot Datar Untuk Asimtot Datar Nah Asimtot Datar Itu Apa Limit Limit Dari X Menuju Menuju Tak hingga Menuju Tak hingga Dari Fungsi Ya Dari Fungsi Ya Kan Maka Ini Itulah Nanti Menjadi Apa Asimtot Datar Berarti Y Sama Dengan Limit X Menuju Tak hingga 4X Kurang 3 Per 3 Kurang 2X Jadi Jawabannya Langsung Aja Kita Bagi Dengan Pangkat Tertinggi Kan Gitu Berarti 4X Dibagi X Kurang 3 Per X Per 3 Per X Dikurang 2X Per X Jadi Jawabannya Ini kan Jadi Limit X Menurut A Enggak 4 Kurang 3 Per X Per 3 Per X Dikurang 2 Nah Jawabannya Ini kan 0 Berarti 4 Kurang 0 Per 0 Kurang 2 4 4 4 4 2 Jawabannya Min 2 Jadi Asimtok Datarnya Negatif 2 Oke Itu Asimtok Datar Jadi Tinggal Kita Buat Gitu Nah Kemudian Yang Berikutnya Nomor Berikutnya Nah Ini Kita Jawab Misalkan Y Sama Dengan Sper X Berarti X Sama Dengan Sper Y Kalau X Menuju Tak Hingga Maka Y Pasti Menuju 0 Limit Y Menuju 0 Ganti Jadi 3 Kali Sin 3 Y Per Seper Y Kuadrat Kali 1 Kurang Kos 4 Y Kali Sin 5 Y Limit Y Menuju 0 3 Sin 3 Y Nah Ini kan Jadinya Seperti Y Kuadrat Jadi 3 Y Kuadrat Naik Di Atas Per Ini Jadi 1 Kurang 1 Kurang 2 Sin Kuadrat 2 Y Kali Sin 5 Y Berarti Limit Y Menuju 0 3 Y Kuadrat Kali Sin 3 Y Per Jadi 2 Sin Kuadrat 2 Y Kali Sin 5 Y Jadi Kalau Kita Ambil Jawabannya Berarti 3 Kali 3 Kali 1 Kuadrat Ini Per 2 Kali 2 Kuadrat Kali 5 Jadi 9 Per 8 Berarti 40 Nah Itu Dia 9 Per 40 40 Oke Itu Ya Nomor 10 Nah Ditanya Apakah Asimtok Datar Misalnya Asimtok Datar Asimtok Datar Kita Harus Tadi Y Harus Limit X Menuju Tak Hingga 4X Kurang 5 Per X Kurang 2 Langsung Ambil Kovisinya Berarti 4 Disini Berapa 4 Per 1 Jadi 4 Jadi Diperoleh Y Berarti 4 Itu Asimtok Datar Untuk Asimtok Tegak Ya kan Maka Kita Lihat X Kurang 2 Berarti X Itu 2 Sehingga Asimtok Jadi Apa Kita Buktikan Limit X Menuju 2 Dari 4X Kurang 5 Per X Kurang 2 4 Kali 2 Kurang 5 Per 2 Kurang 2 Maka Jawabannya Tak Enggak Maka Asimtok Datarnya Ya Jelas Ada Kan Nah Asimtok Datar Asimtok Tegak Ada Maka Jelas Dia Dimiliki Yang Namanya Asimtot Oke Demikian Untuk Soal Di Part Yang Kedua Mudah Mudah Bisa Dipahami Sukses Selalu